Halo selamat pagi sobat youtube pagi ini kita akan mengobati anakan jalak nias kita yang lumpuh ya ini anakan jalak kita lumpuh satu kita akan obati keduanya yang dua ini kita sehat dari keterumpuhannya juga ini ketinggalan karena memang ini menertak terakhir setelah saya cari-cari informasi ini katanya daun serai itu bagus untuk mengobati lumpuh pada burung ini bukan hanya untuk anak-anak ini berlaku untuk semua burung terlaku bahan yang kita persiapkan yaitu di sini daun serai di sini lakban aduk bestar sebenarnya juga bisa kalau saya tidak punya saya gunakan lakban saja ini untuk mengikat daun serai nanti di kakinya biar tidak terlepas dan gunting oke kita langsung eksekusi saja kemudahan ini berfungsi dengan baik biar biar turun kita kembali sehat dan bisa bergerak kita kembali keduanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati awalnya saya kira lumpuh ya teman-teman ternyata kakinya patah jadi kita akan coba kit ya kita isi daun ini untuk pulang tiga hari kemudian setelah tiga hari saya lihat kondisi burung sudah bisa berdiri ya mudah-mudahan memang sembuh sampai ke dalam ya bukan hanya karena bantuan hidupnya nanti kita akan coba buka sama-sama sekaligus mengganti daun serenya jikalau kakinya belum sembuh nah ini udah bisa bergerak ya walaupun masih agak terpincang-pincang mungkin karena gangguan dari gitnya ternyata memang udah sembuh ya teman-teman ya ya teman-teman bisa lihat sendiri ternyata daun seri itu memang sangat bagus untuk burung lumpuh ataupun patah tulang ya ini burung masih menyesuaikan diri karena untuk bisa bergerak sama kalinya ya ini dengan dua saudaranya memang jauh dia pertumbuhannya tapi gak apa-apa yang penting burungnya sudah sehat kembali oke teman-teman mungkin sekian dulu buat yang buat bergabung jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye-bye selamat menikmati